Intro Saya Rizal Ransha sebagai Ketua Imunomasi Utapelakologi Menurut saya, acara Heber mengajari sangat bermanfaat Karena kenapa? Kita mengajarkan teman-teman yang pasti SD dengan mengatakan tentang perpataan Sehingga harapannya kedepannya ketika mereka sudah dewasa Itu mereka paham bagaimana menjaga lingkungan, bagaimana tata ruang itu Sehingga ketika mereka dewasa nanti itu bisa benar-benar membantu mengontrol pemerintahan seperti apa Juga minimal mereka bisa menjaga lingkungannya mereka Dan harapannya juga acara ini bisa terus berlanjut Sehingga kedepannya itu banyak teman-teman itu yang memiliki pengetahuan tentang bagaimana itu tata ruang Terima kasih Pada hari pertama sendiri disini kita mengadakan seperti pelatihan Tapi pelatihan yang mudah untuk dicernak anak-anak Dalam pelatihan itu sendiri terdapat dua materi Yaitu materi heritage dan juga lingkungan mengenai kota Surabaya Dimana yang materi lingkungan kita mengenalkan mereka bagaimana cara menjaga dan mengelola lingkungan yang ada di Surabaya Sedangkan juga untuk heritage seperti itu bagaimana cara mereka menjaga dan melestarikan jaga budaya yang ada di Surabaya Diharapkan pada pelatihan kali ini anak-anak SD tersebut tidak hanya belajar mengenai mata pelajaran IPA Matematika dan sebagainya Tapi juga mereka bisa mengerti pentingnya perencanaan di usia dunia Halo, nama saya Inas sebagai isi acara di HMVL mengajar Waktu hari kedua isinya ada games-games buat anak-anak SD-nya Games-nya itu ada balap karung, balap kardus, balap air, pokoknya balap-balapan semuanya Nah, di games itu kita ngasih pertanyaan tentang materi di hari pertama Nah, karena yang namanya anak SD itu pengennya menang Daya kompetisinya itu kuat banget, jadinya banyak yang ngambek Dan itu, disitu tantangan penelitian dan usia pengajar untuk menenangkan anak-anak SD Mungkin seru banget dan menarik Terima kasih telah menonton! Jadi, adanya HMVL mengajar ini dilatar belakangi oleh rencanaan pembangunan kota Yang belum melibatkan usia dini atau anak-anak kecil Jadi, intinya HMVL mengajar ini mengajarkan kepada adik-adik SD, sekolah dasar Untuk lebih mengenal kotanya Entah itu dari segi lingkungan maupun warisan budaya atau warisan pembangunan yang ada di kota Kalau bagi saya sendiri itu apa dilakukan di HMVL mengajar ini sangat positif sekali ya Memang, pertamanya saya sangat bingung Karena menghadapi mahasiswa dan menghadapi anak-anak sekolah dasar itu sangat berbeda jauh Dimana kadang-kadang anak sekolah dasar itu jenom banyak belomainya Banyak senang-senangnya dan lain-lain Tapi hal positif yang saya dapati di sini Ternyata dari mereka sendiri, anak-anak kecil yang notabene masih SD Itu antusias mereka ketika ada jenis tentang lingkuman dan juga tentang sejarah Surabaya ini itu sangat antusias sekali Berarti di sini apa di cerminkan kalau misalnya pandangan dari mereka akan Surabaya yang identik dengan lingkungan dan sejarahnya sangat tinggi Dan harapannya apa yang mereka dapetin bisa bermanfaat dan bisa menjaga Surabaya Terutama di lingkungan dan budaya pada masa yang akan datang Hai, nama saya Bella Saya Osef Mendamping di HMVL Mengajar Di HMVL Mengajar ini saya kebahagiaan mendampingi anak-anak kelas 5D Anak-anak kelas 5D ini anak-anaknya brutal Tapi karena mereka brutal, saya jadi belajar lebih sabar untuk menghadapi mereka Walaupun mereka brutal, mereka ini anak-anaknya seru dan mampu menginspirasi kita semua Hai, saya Asma Saya Osef Mendamping di HMVL Mengajar kemarin Menurut saya HMVL Mengajar itu seru banget Soalnya saya ingin sama anak SD Dan juga saya juga sambil belajar tentang lingkungan dan cagar budaya di Surabaya Soalnya bener-bener banget deh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!